Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Crater Invoice di Ubuntu 20.04. Crater Invoice ini adalah aplikasi Invoice berbasis web yang dibangun menggunakan PHP Framework Laravel. Ini fitur-fiturnya ada invoice, membuat invoice-nya, kemudian estimate ini sepertinya penawaran, penawaran harga, bisa melacak pembayaran, melacak pengeluaran, laporan, mengatur jenis-jenis pajak. Selain web-based-nya, ini aplikasi utamanya tersedia juga aplikasi mobilenya. Sudah disediakan aplikasi klien untuk iOS dan Android. Nah ini contoh template invoice-nya. Baik, untuk instalasi environment yang di gunakan di sini, pakai OS Ubuntu 20.04, webserver-nya Apache, PHP-nya 7.4, MariaDB 10.3, ini default di 20.04 juga, memakai langsung subdomain, pakai crater.muslamin.my.id. Kita pasang juga SSL, let's encrypt. Untuk di tutorial di blog ini, waktu saya buat itu masih versi 5.06. Saya cek terakhir, crater sudah versi 6. Baik, kita download dulu crater-nya. Ini kita untuk download versi baru, ada di creator download. Nah ini dia, 602 yang baru. ini dia, 602. Ini sebesar 33 MB. Oke. Oke. Karena formatnya zip, kita install unzip dulu. Oke, lalu kita ekstrak tadi, unzip, crater. kita install Apache web server. Oke, sudah terinstall juga. Selanjutnya, kita memindahkan folder hasil ekstrak tadi, crater, ke var www.sekaligus mengubah namanya langsung untuk dokumen root-nya nanti. Oke. Lalu kita set permission-nya sesuai dokumentasi. folder yang harus set permission, framework, logs, dan cache. Oke. Selanjutnya kita membuat virtual host-nya. oke, lalu kita kopas isinya. Oke, kalau Laravel public HTML-nya ada di slash public. Oke, setelah itu kita save lagi. setelah itu kita aktifkan modul, aktifkan virtual host dan restart Apache-nya. untuk memastikan tidak ada masalah atau service-nya jalan, kita cek status Apache. Oke, ini tidak ada masalah. running. Kalau kita coba akses sekarang. ini masih ada yang kurang. Oh, ini masih ada yang kurang. kita belum install PHP-nya. Itu masih Apache-nya saja. Kita install PHP. PHP-nya. Ada Apache mode. Ini supaya modul Apache bisa baca PHP. Kemudian kita install extension-nya yang dibutuhkan oleh Laravel. karena ini creator berbasis Laravel. Oke, sudah terinstall. lanjut kita restart Apache dulu. oke, kalau kita refresh. sudah. untuk instalasi. tapi kita mau tambahkan lagi SSL-nya. kita bisa gunakan Let's Encrypt. kita install dulu startbot untuk Apache. Oke, selanjutnya kita request SSL untuk subdomen-nya. Nah, disini gunakan silahkan ubah email-nya. ini untuk notifikasi kalau email-nya nanti apa, SSL-nya akan expire. kemudian ini subdomen yang mau digunakan. ubah dulu email-nya. Oke. ngecek HTTP untuk subdomen. jadi sebelum jalankan request SSL ini, pastikan ini bisa diakses dengan baik. oke, successful. oke, sekarang kita akses lagi. refresh. oke, untuk di sisi web server, Apache. PHP SSL sudah jalan. sekarang kita masih butuhkan satu lagi. database. MariaDB. oke, kita jalankan dulu MySQL Secure Installation. kita enter saja. enter. ini memberikan password untuk root yang saat ini masih kosong. ulangi password-nya. enter saja sampai selesai. oke. selanjutnya kita akan membuat database untuk creator-nya. membuat database creator, membuat user creator, dan memberikan hak akses ke database creator. oke, sudah selesai. lanjut ke installation wizard seperti ini. kita refresh. tahap pertama akan ngecek requirement dulu. apakah server sudah memenuhi. PHP extension-nya sudah memenuhi. oke. oke. require-nya versi 7.4 atau yang baru. ini. mendukung. ada. extension-nya juga. sudah oke semua. kita continue. oke. permission-nya juga oke. continue lagi. ini yang berkaitan dengan folder yang tadi. kemudian set url dan database. ini default-nya mysql. database port. oke. database-nya tadi itu creator. username-nya creator. password-nya rahasia. oke. lalu kita save. dan continue. oke. database aman. sekarang kita verifikasi domain-nya. oke. tidak ada masalah. kemudian mail configuration ini. kirim email dari aplikasi. nah ini. bisa. ini. ada berbagai macam. driver. mail driver. bisa menggunakan. terparti. seperti sendgrid. access. ini ada beberapa pilihan di sini. kalau ini saya belum. uji. ini tinggal pilih nanti. kalau ada yang menggunakan. SMTP. send mile. mile gun. atau size. ini silahkan gunakan. email. kalau memang. berhubungan dengan klien. silahkan. masukkan. email bisnisnya. yang pastinya tadi. terhubung dengan. dengan. apakah pakai. sendgrid. mail gun. atau size. kalau kita save. oke. email sudah selesai. kemudian. ini. account information. account information. oke. sudah. and continue. untuk account information sudah. sekarang. untuk. nama perusahaannya. ini. identitas perusahaan. yang wajib diisi. hanya yang ini. ini. nanti silahkan. teman-teman. lengkapi. untuk informasi. perusahaannya. kita save. continue. oke. preference. company preference nya. mata uang. cara. indonesia. indo. ada. format. format. tanggal nya. mau pakai yang mana. financial year nya. apakah langsung setahun. atau. perbulan. sesuai. apa. aturan. perusahaan. misalnya. kalau ini dipakai oleh perusahaan. default language. tetap. time zone. kita pakai Jakarta. kita save. dan continue. oke. company currency ini. tidak bisa. diubah lagi nanti. setelah kita set. sudah tidak bisa diubah. oke. sudah. selesai. creator nya. sudah. selesai. terinstall. siap untuk. digunakan. untuk penggunaan nya. teman teman. silahkan. baca. dokumentasinya di user guide. customer. items. invoice. dan seterusnya. Oke, itulah cara install Creator App Sebuah aplikasi open source untuk invoice Yang berbasis PHP Framework Laravel Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Selamat mencoba Selamat mencoba